Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kue perpaduan Jagung manis Pisang dan agar-agar Ya bunda ini jadi Kue yang enak Seger bikin kenyang Gurih manis Disini udah saya siapkan jagung manis Yang udah saya sisir Saya lepas dari punggulnya 2 buah jagung manis ya bunda Lalu 5 buah pisang Saya menggunakan pisang raja Dan agar-agar Ini yang pertama untuk Jagungnya Saya akan haluskan Terlebih dahulu saya bikin jus dulu Seperti biasa Untuk menghaluskan Jagungnya saya menggunakan Omni blend BL100 produk dari mito ya bunda Ini food processor Juga blender Keunggulannya Pisaunya ini ada 4 tingkat Tapi ini yang saya pakai Yang untuk bikin jus ya bunda Seperti ini Pisaunya tajam banget Dan ini Dari Kaca Terus Kita akan masukkan terlebih dahulu Untuk jagungnya Omni blend ini Keunggulannya Untuk bikin jus itu Cepat banget Halusnya Mangfaatnya bisa Untuk bikin Jus Buah-buahan Bikin bakso Bikin kue Menghaluskan kacang-kacangan Untuk memotong Karena dilengkapi Untuk Pemotongnya ya Kayak Ngiris Bawang putih Bawang merah Bawang ketimun Gitu ya bunda Pokoknya bunda Nggak akan kecewa Beli Omni blend BL100 produk dari mito ini Multifungsi sekali Nah Lalu kita akan Tambahkan Satu gelas air ya Untuk Jus jagung manisnya Nah ini Tutupnya itu Harus terpasang Dengan pas Dan kita Tinggal Ngikuti Tanda panah Ini ada Tanda panahnya Tinggal kita Putar sampai Berbunyi Klik seperti ini Dan tinggal kita Tancapkan Di motor mesinnya Kalau Nyala merah Seperti itu Itu udah Masuk arus listrik Ini kita Putar sampai Bunyi klik Kalau nggak bunyi klik Dia nggak akan Jalan motor mesinnya Nah sampai klik Seperti itu Ini kalau Mau cepat Bisa kita Tombol Tengahnya Ini aja Juga sudah Nyala Sebenarnya Kita saring Jus jagungnya Ini kita Ambil Saringnya Aja Biar nanti Hasil Kuenya Itu Harus Nah seperti Ini ya Ini udah Tinggal Ampasna Aja Selanjutnya Kita bisa Sisihkan Dahulu Ini Saya siapkan Maniki Kita Masukkan 7 sendok Makan Gula pasir Lalu kita Buka Satu bungkus Agar-agar Plainnya Kita masukkan Semua Satu bungkus Kita tambahkan Sedikit garam Biar Tambah sedap Lalu Saya akan Aduk dulu Selanjutnya Selanjutnya Disini Sudah Saya sediakan Santan Dua gelas Santan Kekentalan Sedang Ya Saya Aduk Lagi Selanjutnya Saya tambahkan Setengah bungkus Kental Manis Ini saya pakai Setengah aja Nanti yang setengah Untuk Adonan Pisangnya Jadi Cukup Satu bungkus Aja Kita aduk Lagi Lalu kita Masukkan Jus Jagungnya Ini Kita masukkan Semua Saya Aduk Lagi Saya Tambahkan Satu Lembar Daun Pandan Saya Akan Potong Lalu kita Masak Dengan Api Sedang Sampai Mendidih Sambil Terus Diaduk Aduk Biar Sambangnya Tadi Tidak Pecah Ini Biar Lebih cantik Tidak Pucat Saya Tambahkan Sekitar 3-4 Tetes Warna Biar Warna Sedikit Merenu Menyerupai Jagung Asli Sudah Mulai Mendidih Pinggirnya Selanjutnya Kita Maizena Ataupun Tepung Jagung Kita Adu Lagi Lalu Kita Masak Lagi Sampai Mendidih Lagi Dengan Sempurna Nah Ini Bahan Puding Jagung Sudah Mendidih Dengan Sempurna Meletup Dan Aroma Daun Pandan Juga Semerbak Wangi Sudah Cukup Merebus Kita Padahkan Api Dan Kita Tuang Ke Loyang Sambil Kita Sisihkan Daun Pandannya Sudah Saya Siapan Loyang Sudah Saya Ulesi Dengan Air Matang Loyang Besarnya Ukurannya 20x 20x Tinggi 7 cm Selanjutnya Langsung Saja Kita Adu Dulu Kita Masukkan Semua Kedalam Loyang Lalu Kita Dinginkan Dahulu Saya Akan Siapkan Untuk Pisang Ini Pisang Saya Kupas Dan Potong Potong Sekitar Setengah Senti Ketergalannya Kita Potong Potong Semua Pisangnya Terlebih Dahulu Isikan Dulu Pisangnya Ini Saya Siapkan Panjir Lagi Lalu Disini Sudah Saya Siapkan Gula Pasir 7 Sendok Makan Sedikit Garam Lalu Satu Bungkus Agar Agar Blend Selanjutnya Air 500 ml Lalu Satu Bungkus Santan Instant 65 ml Selanjutnya Ini Setengah Bungkus Dari Kental Manisnya Tadi Kita Masukkan Saya Aduk Dulu Nanti Kalau Sudah Mau Mendidih Saya Tambahkan Setengah Sini Makan Tepung Jatuh Selanjutnya Ini Kita Masak Terlebih Dahulu Kita Masak Sambil Diaduk Aduk Biar Sampai Nggak Kecah Nah Ini Akan Saya Tambahkan Pasta Pandan Ya Bunda Sekitar 1.4 Sdok T Biar Tidak Terlalu Tajem Seperti Ini Pinggirnya Sudah Mulai Mendidih Lalu Disini Setengah Sdok Makan Larutan Mais Sinanya Kita Masukkan Kita Masak Lagi Sampai Mendidih Sempurna Terlebih Dahulu Ya Saya Tambahkan Sedap Nah Ini Sudah Mulai Mendidih Ya Selanjutnya Saya Akan Masukkan Pisangnya Ini Potongan Pisangnya Kita Masukkan Semua Lanjut Kita Masak Lagi Sampai Mendidih Kembali Jadi Pisangnya Ini Matang Terbus Dengan Adonan Agar Ini Bunda Sudah Melepup Letup Dan Pisang Sudah Berubah Warna Kelihatan Pisangnya Matang Lalu Kita Padamkan Api Kita Tuang Ke Api Kuding Jagungnya Tadi Ini Saya Akan Tusuk Dengan Garbu Ini Gunanya Biar Nanti Lengket Lapisan Kuding Pisang Pandannya Langsung Kita Api Dulu Terus Kita Masukkan Kita Bisa Hilangkan Busa Busanya Ini Dulu Masukkan Haroma Pisangnya Segar Sekali Langsung Tuang Aja Semua Lalu Kita Dinginkan Dahulu Paduan Jagung Manis Dan Pisangnya Sudah Dingin Selanjutnya Kita Bisa Keluarkan Dari Lengket Ini Sedikit Seperti Ini Dia Ada Ada Udara Pasti Mudah Untuk Terkincir Terluar Nah Seperti Ini Cantik Ya Mulus Apanya Itu Nah Seperti Ini Bunda Bisa Dipotong Potong Untuk Besar Kecil Yang Motong Disesuaikan Selera Ini Akan Saya Belah Jadi Tiga Bagian Dulu Kita Akan Potong Potong Kecil Terus Bisa Dilihat Dulu Hasil Perpaduan Pisang Dan Jagung Manis Nah Seperti Ini Sangat Cantik Ya Bund Untuk Besar Kecil Yang Motong Disesuaikan Aja Nah Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Isian Snackbox Cocok Sekali Ya Bund